Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan buatkan video lanjutan dari yang kemarin LPS Kaki 4 Yakni off, off, off dan off, on, off Jadi nanti kita akan bikinkan diagram Bagaimana nanti di mobil grid Corolla itu bisa Melakukan percepatan low speed fan dan high speed fan menggunakan LPS Kaki 4 Nah seperti mobil grid Corolla sama mobil Vios Yaris kan dia ada 4 kaki pada LPS yang kemarin kita bahas Nanti kita akan buatkan diagramnya Khusus di mobil grid Corolla kita menggunakan LPS Kaki 4 off, on, off Jadi seperti ini cara nanti kita akan merangkai Bagaimana nanti bisa low speed, high speed tanpa menggunakan resistor Nah buat teman-teman yang baru bergabung Silahkan Anda bisa klik subscribe Biar nantinya kita lebih semangat dalam mendapatkan konten-konten selanjutnya Nah jadi seperti ini cara kita merangkai rangkaian low speed dan high speed Menggunakan 4 kaki LPS off, on, off Dan nanti temperatur mesin panas otomatis akan men-transfer arus sehingga nanti fan akan berhubung menjadi big speed Nah jadi rangkaiannya kurang lebihnya seperti ini Nah buat master-master nanti ketika nanti saya ada kesalahan dalam membuat video Nanti bisa berkomentar di bawah Ikut membenarkan biar nanti teman-teman tidak salah dalam melakukan rangkaian kelistrikan di mobil Langsung saja kita lanjut ke diagramnya seperti ini Oke kita lanjut ke diagramnya Jadi langkah yang pertama kita gambar aki Nah jadi kita dari awal ya Dari awal seperti ini Tujuannya biar nanti lebih jelas Di aki disini ada plus dan min Lalu disini nanti kita akan gambar 1, 2, 3, 4 relay Dimana nantinya yang 3, 4 kaki dan yang 1 ada 5 kaki Kita gambar dulu relay ada 4 seperti ini 1, 2, terus disini 3, terus di atasnya 1 disini ya Gambar relay seperti ini Biasa Disini ada relay kaki 5 Dimana kalau kaki 5 ini terdapat kode 30 Lalu 87A Disini 87 Terus 85A Dan disini 86A Terus relay yang kaki 4 nya Disini ada kaki 30 87A 85A Dan 86A Terus disini juga sama Kaki 30A 87A 86A Dan 85A Terus kita gambar lagi Ada saklar Saklar putar Ataupun saklar Geser itu sama saja Saklar disini ada 5 kaki Yang mana masing-masing Ada B C L M Dan H Disini untuk resistor ya Yang L M H Yang C buat kompresor Dan B yang buat baterai Lalu kita gambar LPS LPS nya kita menggunakan LPS yang kaki 4 Off On Off Satu Dua Tiga Empat Seperti ini Anggap saja disini adalah LPS Disini LPS LPS nya menggunakan LPS 4 kaki Yang Off On Off Lalu kita Gambarkan kompresor Nah kompresor kita gambarkan disini saja ya Kurang lebihnya kompresor Seperti ini Kita gambar Seperti inilah Gambaran kompresor Aduh jelek banget ini kompresor Oke disini anggaplah kompresor Lalu kita gambarkan Extra fan Nah extra fan nya disini ada dua Disini yang satu buat AC Atau kondensor Terus yang satunya lagi nih buat Radiator Nah Kalau di Corolla Disini kan ada dua fan Disini ada Dua soket Lampu Oh sorry apa Extra fan Seperti ini Lalu ada juga Temperatur mesin Kita gambar Temperatur mesin disini Temperatur mesin Seperti ini Temperatur mesin disini ada satu soket Lalu bagaimana caranya kita merangkai Langkah yang pertama Dari Min baterai biasa Kita sambungkan ke ground Atau body Seperti ini Lalu dari plus aki Kita akan menuju ke B saklar Disini seperti ini kurang lebihnya Melalui si kringnya pastinya Seperti ini Lalu dari saklar geser Ataupun saklar putar Yang kodut C Nanti akan kita sambungan ke LPS Disini LPS Oke Untuk penjelasan LPS Kaki-kakinya Kemarin kita sudah Bawakan videonya Terus Kaki yang satu ini Buat Kompresor Seperti ini Kita sambungkan ke Relay 86 Kompresor Lalu yang 85 Kita sambungkan ke Steinbeck ground Lalu 87 Kita tarik Ke plus Baterai Seperti ini Pastinya menggunakan Sikring Disitu Sikring Lalu outputnya 30 Kita Tarik kabel Langsung menuju Ke Kompresor Disini Nanti Anda juga bisa Tambahkan Thermostat Atau Thermistor Disini Tapi kalau Kita tambahkan Thermistor Ataupun Modul Ini rangkaiannya Terlalu panjang Jadi secara Simplenya Seperti ini Saja Ini adalah Relay Kompresor Lalu kita Akan Merangkai Relay Nya lagi Ini satu Belum Ini relay Seperti ini Relay Di sini Yang 30 Kita sambungkan Ke 86 Seperti ini Yang output Kompresor Kita sambungkan Ke 86 Relay Buat Extra fan Lalu Lalu 85 Lalu 85 Standby Masa Seperti ini Lalu 87 Nah ini 87 Kita sambungkan Langsung Ke Extra Fan Seperti ini Lalu Extra Fan Yang satu Nah ini kan ada Soket Dua kan Ini extra Fan yang satu Kita sambungkan Ke plus Baterai Langsung Seperti ini Pastinya Melalui Sikring Oke Jadi disini Ada plus Ya Nah Plus Baterai Langsung Ke Extra Fan Lalu Soket Yang extra Fan Satu Lagi Ke 87 Lalu Output Nya Disini 30 Nah Fungsinya Relay disini Buat Penghubung Antara Relay Satu Oh sorry Fan satu Sama Fan dua Sebenarnya Untuk melakukan Perubahan Seri Pada rangkaian Lalu yang 30 Kita hubungkan Ke 30 Seperti ini Disini Relay Kaki lima Dimana Kalau belum Dialiri arus Listrik Plus dan minus Pada angka 86 Dan 85 Maka Yang terjadi Disini 87 A Dan 30 Itu Sudah Terhubung Nah disini Disini kan Kalau kaki lima Disini Dimana Kalau 86 Sama 85 Belum Dikisah Kita kasih arus Plus dan minus Maka Pin 30 Sama 87 A Ini Sudah Terhubung Maka Output 87 A Kita Hubungkan Langsung Ke Extra Van Radiator Seperti ini Lalu Extra Van Yang Radiator Kita Tarik Seperti ini Kita Kasih Ground Belum Sampai Cukup Disini Lanjut Untuk Mentransfer Hick Speed Dan Low Speed Nanti Kaki 87 Ini Kita Kasih Steinway Ground Lalu LPS Kaki 4 Kan Ada Dua Yang Belum Kita Sambung Maka Yang Kaki 1 Kita Steinway Di Masa Ini Tergantung Siapa Yang Rangkai Bisa Kasih Plus Bisa Kasih Masa Tapi Kalau Saya Kasih Masa Lalu Output Ini Ketika Ada Tekanan 215 PSI Maka Pin Ini Akan Terhubung Kita Hubungkan Ke 86 Relay Kaki 5 Seperti Ini Jadi Ini LPS Ini Kaki 2 Buat Kompresor Dan Kaki 2 Buat Extra Fan Dimana Nanti Ketika Tekanan Pada Jaringan AC Sudah Mencapai 215 Atau 220 PSI Maka Secara Otomatis Pin Ini Akan Terhubung Sehingga 86 Dapat Masa Nanti Di Relay Yang Kaki 5 Ini Nanti Akan Bermain Untuk Memindah Arus Lalu Disini 86 Kita Kasih 85 Kita Kasih Plus Batre Disini 85 Kita Kasih Plus Batre L Tarik Kebawah Aduh Ini Tidak Muat Seperti Ini Kita Tarik Kebawah Oke Masih Bisa Disini Kita Kasih Plus Batre Pastinya Disini Akan Melalui C-Cring Disini Plus Plus Batre Lalu Disini LPS Yang Tadinya Buat Extra Fan Ketika Ada Tekanan 215 Akan Connect Kita Akan Hubungkan Juga Dengan Sensor Panas Mesin Oke Disini Kita Lumpat Oke Kita Lewati Seperti Ini Kita Hubungkan Ke Sensor Panas Mesin Seperti Ini Kita Tarik Set Set Oke Karena Disini Sensornya Terhubung Dengan Bodi Mesin Maka Sensornya Adalah Masa Lalu Disini Ada Relay Satu Yang Belum Kita Hubungkan Maka Disini 85 Kita Kasih Masa Buat Temperatur Mesin Seperti Ini Lalu 86 Kita Kasih Plus 86 Kita Kasih Plus Langsung Dari Baterai Seperti Ini Kita Tarik Oke Yang Pastinya Pasti Melalui Z-cring Kita Kasih Plus Baterai Lalu 30 Kita Kasihkan Ke Plus Extra Van Radiator Disini Kita Tarik Kita Lumpati Seperti Ini Kita Tarik Lalu Kita Hubungkan Ke Plus Extra Van Nah Disini Pastikan Plus Lalu 87 Kita Kasihkan Ke Mana Ini Ke Plus Disini Karena Ini 30 Sudah Kita Kasihkan Ke Plus 86 Sudah Kita Kasihkan Ke Plus Baterai Dan Ininya Ke Plus Ini Apa Ke Plus Extra Van Maka Disini 87 Arus Sentralnya Kita Kasihkan Ke Plus Oke Disini Ada Plus Jadi Kurang Lebihnya Seperti Ini Rangkaiannya Disini Kompresor Disini Van Disini Van Oke Jadi Untuk Cara Kerjanya Seperti Ini Kurang Lebihnya Disini Aki Jadi Ketika Kita Putar Kunci Kontak Ke Posisi Angin Nomor Satu Blower Kita Putar Ke Blower Nomor Satu Atau Nomor Nomor Tiga Maka Secara Otomatis Kode C Sudah Terhubung Sehingga Arus Masuk Dari Baterai Ke LPS Dari LPS Disini Ada Empat Kaki Yang mana Dua Buat Kompresor Dan Yang Dua Buat Extra Fan Maka Pin Yang Kedua Ini Buat Mengontrol Arus Ke Relay Disini Relay Kompresor Sehingga 85 Dan 86 Ini Terjadi Induksi Magnet Sehingga 87 Dan Pin 30 Ini Akan Terhubung Dan Yang Terjadi Disini Plus Baterai Akan Mengalir Dari Aki Ke 87 Output 30 Maka Akan Menuju Ke Kompresor Nah Disini Kompresor Bodi Dibaut Dengan Bodi Mesin Maka Terdapat Masa Maka Yang Terjadi Disini Kompresor Akan Aktif Atau Mengindir Klaknya Jeklek Lanjut Output 30 Nanti Akan Kita Hubungkan Ke 86 Berarti Otomatis Disini Plus Dimana Nanti Disini Relay Ini Berfungsi Untuk Meneruskan Atau Merubah Dari Rangkaian Seri Ke Paralel Disini Seri Ke Paralel Jadi 30 Kita Hubungkan Ke 86 Ini Kan Plus Nanti 85 Stein B Masa Sehingga Disini Terjadi Induksi Magnet Yang Terjadi 87 Dan 30 Ini Tertarik Atau Terhubung Sehingga Dimana Van Yang Satu Ini kan Van Satu Kita Kasih Van Satu Disini Van Dua Disini Van Satu Yang Kaki Satu Sudah Terhubung Dengan Plus Batre Ya Disini Sudah Terhubung Dengan Plus Batre Maka Van Disini Akan Arus Plus Mengalir Dari 87 Akan Terhubung Ke Pin 30 Lalu Disini Pin 30 Akan Terhubung Dengan Pin 87 Sehingga 87 Ini Sudah Terhubung Dengan Extra Van Nomor 2 Dan Kabel Yang Satunya Lagi Sudah Terhubung Dengan Stand B Masa Maka Disini Sudah Terjadi Rangkaian Seri Dimana Ketika 12V pada Aki Mengalir Kepada Rangkaian Seri Yang Tadinya 12V Kita Hubungkan Seri Kedua Van Maka Yang Terjadi Setiap Masing Van Terbagi 6V Makanya Disini Ketika Kita Nyalakan AC Terjadi Low Speed Pada Kedua Van Maka Disini Akan Putarannya Rendah Karena Disini Terjadi Ada Terhubung Arus Seri Sehingga Van Akan Terjadi Low Speed Bagaimana Ketika Nanti Sudah Terjadi Tekanan 215 Atau 220 PSI Sehingga Untuk Mencapai Hick Speed Cara kerjanya Bagaimana Terus Yang Kedua Bagaimana Nanti Ketika Kondisi Mesin Sudah Panas Maka Apa Yang Terjadi Di Extra Van Apakah Bisa Melakukan Hick Speed Jawabannya Sangat Bisa Disini Kembali Ke LPS Disini LPS Terdapat Empat Kaki Yang Kaki 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 Itu Buat Kompresor Dan Yang Kaki Kaki Itu Buat Percepatan Dan Output Yang Satu Ini Buat Kontak Relay Yang Di Kaki 5 Nah Disini Kaki 5 Ini Ketika Nanti 86 Terdapat Masa Maka Kaki Kaki 5 Ini Sudah Bisa Bermain 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 Gimana 86 Kita Kasih Masa Disini Cetek 86 Kasih Masa Maka 85 Sudah Standby Plus Aktif Baterai Disini Maka Disini Terjadi Induksi Magnet Sehingga Pin 30 Dan Pin 87 Itu Secara Otomatis Terhubung Tadi Sebelum Ada Arus 30 Dan 87 Sudah Terlebih Dahulu Terhubung Tetapi Ketika Kita Kasih Arus 86 Dan 85 Plus Dan Minus Maka Secara Otomatis Akan Berpindah 30 Tadinya Hubung Dengan 87 A Disini Ada Kode A Maka Akan Berpindah Platinanya 30 Dan 87 Ini Terhubung Cetek Jadi Terputus Sehingga Yang Terjadi Disini 12 Volt Dari Baterai Akan Mengalir Ke Van Dari Van Disini Relay Dari Relay Langsung Kemasa Sehingga Tidak Terhubung Dengan Van Yang Kedua Disini Sudah Terputus Maka Disini Terjadi Hick Speed Pada Kondensor Ini Putarannya Tinggi Oke Ini Nomor Dua Hick Speed Van Nomor Dua Itu Bisa Terjadi Hick Speed Juga Maka Disini Kita Ada Tambahan Relay Satu Dimana Nanti Output 87 A Ini Kan Sudah Terhubung Dengan Extra Van Nanti Kita Kita Akan Main Di Masa LPS Dimana Nanti Masa LPS Kita Kasih Cabang Buat Relay Extra Van Hick Speed Ke 85 Nanti 86 Kita Kasihkan Plus Dari Baterai Maka Secara Otomatis Ketika LPS Sudah Menter Arus Tekanan Front 215 Maka Disini Akan Terjadi Induksi Sehingga Pin 30 Dan 87 Itu Secara Otomatis Terhubung Yang Terjadi Plus Batere 12 Volt Akan Terhubung Ke Extra Van Nomor 2 Yang Disini Terjadi Adalah Hick Speed Juga Jadi Secara Otomatis Van 1 Itu Dapat 12 Volt Dari Batere Dan Yang Van 2 Itu Secara Otomatis Mendapatkan 12 Volt Dari Batere Lah Bagaimana Ketika Nanti Kondisi Mesin Sudah Panas Kondisi Mesin Sudah Panas Disini Ada Sensor Temperatur Dimana Sensor Temperatur Kita Pasang Di Budi Mesin Sehingga Disini Kan Sensor Akan Terdapat Steinbe Masa Ketika Mesin Sudah Panas Secara Otomatis Disini Kabel Pin Kan Ada Satu Secara Otomatis Nanti Ketika Sudah Panas Masa Akan Secara Terhubung Disini Ke 85 Ini Sama Halnya Kita Sambungan Ke LPS Secara Otomatis Ketika Mesin Sudah Panas Maka Disini Akan Keluar Masa Terhubung Dengan Masa Sehingga Nanti Ketika Mesin Apa Temperaturnya Panas Maka Disini Relay Juga Ikut Bermain 86 Kita Kasih Plus Dari Baterai 85 Dari Temperatur Ataupun Dari LPS Itu Sama Sehingga Arus Dari 30 Baterai Sama 87 Terhubung Dan Efeknya Nanti Extra Fan Akan Secara Otomatis Hig Speed Nah Dengan Hig Speed Extra Fan Pada Radiator Maka Secara Otomatis Nanti Disini Terjadi Cut Off Ya Disini LPS Misal 215 Hig Speed Manteng Terus Disini Kipas Hig Speed Lalu Temperatur Mesin Panas Akan Mentransfer Arus Minus Ke Masa Maka Disini Akan Terjadi Hig Speed Secara Bersama Oke Mungkin Cukup Panjang Penjelasannya Mohon Maaf Ini Durasinya Terlalu Panjang Untuk Penjelasan Hig Speed Dan Low Speed Disini Low Dan Hig Speed Fan Oke Cukup Sekian Video Kali Ini Kalau Ada Kekurangan Atau Kekeliruan Dalam Menjelaskan Atau Menggambar Rangkaian Mohon Dimaafkan Bagi Teman Teman Yang Apa Ada Kesalahan Disini Tolong Dikoreksi Tulis Di Kolom Komentar Bawah Ada Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Jadi Untuk Rangkaian Seperti Ini Tadi Kita Udah Bikinkan Diagram Dan Sekarang Kita Praktekan Kita Menggunakan Relay Tiga Ada Relay Satu Buat Kompresor Tapi Abaikan Relay Kompresor Ini Relay Dua Kaki Empat Dan Relay Yang Satu Ini Kaki Lima Sesuai Yang Ada Di 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 Gambar Coba Kita Akan Praktekan Kita Tempelkan Ke Masa Ini Yang Long Speed Seperti Ini Kita Menggunakan Akimotor Ini Putaran Low Speed Dan Kita Ini LPS Semisal Udah Tekanan 215 Ini Akan Terhubung Maka Akan Berubah Menjadi Hig Speed Ataupun Kalau Mesin Udah Panas Dia Akan Menjadi Low Speed Hig Speed Seperti Ini Nah Jadi Seperti Ini Dan Disini Buat Sensor Di Temperatur Mesin Dia Mendapatkan Masa Dari Bodi Lalu Ini Yang Satunya Lagi Ini Dari LPS Yang Low Speed Bersama Kompresor Seperti Ini Dia Loh Speed Jadi Rangkaiannya Kurang Lebihnya Seperti Ini Low Speed Dan Kita Bikin Temperatur Mesin Jadi Panas Ataupun LPS Sudah Mencapai 215 Kita Akan Tempelkan Ke Masa Karena LPS Dapat Masa Nah Untuk Rangkaiannya Kurang Lebihnya Seperti Ini Bisa Diaplikasikan Di Mobil Grid Corolla Ataupun Nanti Untuk Pemasangan Elef Ya Untuk Pemasangan Elef Jadi Biar Tekanannya Masih Rendah Biar Dia Nanti Putarannya Low Speed Dan Kalau Tekanannya Udah Tinggi Nanti Akan Berubah Menjadi Hickspeed Seperti Ini Nah Karena Rangkaian Ini Tidak Menggunakan Resistor Dan Motornya Menggunakan Socket Single Satu Ya Jadi Motornya Menggunakan Socket Single Beda Kayak Mobil FPV Yang Double Ada Socket nya Dua Disini Juga Sama Socket Single Socket Single Motor Dua Udah Bisa Kita Jadikan Low Speed Dan Hickspeed Untuk Next Video Kita Akan Bikinkan Yang Motor Socket Single Tetapi Menggunakan Resistor Itu Diaplikasikan Di mobil Vios Ataupun Yaris Jadi Motornya Socket Nya Dua Tapi Bisa Melakukan Hickspeed Dan Low Speed Dia Menggunakan Tambahan Resistor Nah Jadi Videonya Seperti Ini Setelah Kita Rangkai Dua Tua Rangkai Tua 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 Tua